Pemirsa Nasa Tercinta, pada kesempatan ini tim Nasa berada di lokasi tanaman Panili, tepatnya di Desa Bolang, Kecamatan Alak, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini tim Nasa ingin meliput kesaksian tentang penggunaan produk-produk dari PT Natural Nusantara pada tanaman Panili. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang tim Nasa dengan Bapak Soleh, pemilik tanaman Panili yang telah menggunakan produk-produk Nasa. Selamat siang Pak Soleh. Berapa umur tanaman ini Pak? Sekarang sudah lima tahun, kemudian produksinya sudah tiga kali dengan yang sekarang ini Pak. Kemudian jumlah tanamannya berapa Pak? Jumlah tanaman kita perkirakan yang sudah berbuah sekarang yang seratus. Seratus ya. Produk Nasa yang kami pakai di sini, yang pertama kita memakai Super Nasa, Jadi kita lakukan penyiraman dengan dosis satu sendok makan, satu ember yang berisi lima liter air. Jadi kita lakukan penyiraman khusus untuk perakaran setelah kita beri dengan pupuk kandang. Kemudian kami melakukan penyemprotan dengan memakai Pognasa hormonik dengan aero. Jadi kami memakai tiga tutup Pognasa, dua tutup hormonik, kemudian setengah tutup aero sebagai perekat para tangki, jadi isi 15 liter. Selain pupuk organik dari Nasa, itu Bapak menggunakan pupuk apa saja Pak? Bapak, pupuk yang kami pakai hanya satu saja ya, hanya dari pupuk kandang, lebih dari itu yang kita pernah lakukan dari pupuk-pupukannya lain. Berarti Bapak hanya menggunakan pupuk kandang sama pupuk organik Nasa ya? Iya. Kemudian hasil yang didapat setelah menggunakan produk-produk dari Nasa, itu Bapak bisa jelaskan Pak? Hasil yang kami dapatkan yang pertama sekali, dari segi perkembangannya dalam hal ini, mulai dari batang, daun, sangat jauh sekali perbedaannya. Yang pertama dari batang kita lihat bagus perkembangannya karena saya lihat mulai agak besar, kemudian dari daun, saya lihat jadi hijau, yang dulunya mungkin agak kuning, dan sekarang jadi hijau, jadi sangat bagus sekali, kemudian mengkilat. Kalau dulu, sebelum kita menggunakan produk Nasa, 7 sampai 5, tapi sekarang ada yang sampai 30 lebih. Sampai 30 lebih ya? Dulu ini cuma 5 sampai 7 pertandan, sekarang sudah mencapai 30 lebih ya Pak. Luar biasa. Setelah menggunakan produk-produk Nasa, itu serangan hama penyakitnya itu gimana Pak? Untuk kenyataan saya lihat di lapangan, untuk sementara ini, untuk serangan penyakit, alhamdulillah tidak ada. Karena penyakit yang sangat rentas sekali dengan panili itu kan, batang dengan busuk akar, tapi saya lihat kenyataan di lapangan sekarang, di lokasi kami ini, alhamdulillah belum ada. Bisa jelaskan mengenai panjang dari buah panili itu Pak? Kalau dulu sebelum memakai kita produk Nasa, panjangnya tidak seragam, tapi setelah memakai produk Nasa, alhamdulillah rata-rata, panjangnya rata-rata. Yang kita lihat di lapangan sekarang ini, 23 sampai 25 cm, kalau dulu itu hanya sekitar 15 cm. Kemudian hasil sebelum menggunakan POC Nasa dan setelah menggunakan POC Nasa berapa Pak? Kalau tahun-tahun lalu ini, hanya sekitar 30 sampai 40 kg lebih, tapi setelah kita menggunakan produk Nasa ini, sekitar 150 kg lebih. Sebelum menggunakan produk Nasa, 40 kg, setelah menggunakan produk Nasa, ada peningkatan hasil sekitar 110 kg ya Pak? Jadi satu hal yang sangat mengeberikan, setelah kami melakukan negosiasi dengan pihak dari pembeli, ternyata kami memberikan sampel, tiga buah, kami ambil yang kecil, yang tengah, dan kemudian yang paling besar. Setelah beliau bawa ke Bali dan diteliti informasi kemarin yang kami dapatkan bahwa ini termasuk grade 1. Jadi ini sangat-sangat kita syukuri oleh karena di samping mungkin pengaruh dari produk Nasa yang kami pergunakan ini, kemudian dari segi kualitas juga sangat memperolehkan. Kemudian Bapak menggunakan produk-produk Nasa sampai sekarang ini sudah menghabiskan berapa Pak? Yang kami aplikasikan di lapangan sekarang, kita memakai Super Nasa 1 botol, menghabiskan Poco Nasa 10, Hormonic 13 botol, Aero 2 botol, Pestona 1 botol. Dengan sistem budidaya yang sama, kami hanya menambah biaya sekitar 500 ribu lebih. Yang pertama sekali saya ingin pesankan bahwa setelah kami melakukan aplikasi di lapangan dengan memakai produk Nasa, hasilnya sangat memuaskan. Ini berarti saya menghimbau supaya teman-teman semua petani yang ingin sukses, marilah kita memakai produk Nasa ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Dan saya merasa bahwa apapun tantangan kita di lapangan, khususnya kita sebagai petani, produk Nasa siap menjawab. Saya sebagai Toko Masyarakat dan sekalipun sebagai Kepala Desa di tempat ini, sungguh sangat berbahagia setelah mengamati beberapa masyarakat yang saya lihat debunya. Dan Alhamdulillah keberhasilan daripada penggunaan produk Nasa ini sungguh meyakinkan kepada petani, khususnya petani panili dengan coklat. Termasuk saya juga sebagai Kepala Desa, sudah Alhamdulillah sudah menggunakan juga produk ini. Demikian pemirsa Nasa, bincang-bincang kami tim Nasa dengan Bapak Soleh yang telah membuktikan keampuan dari produk-produk Nasa untuk tanaman panilinya, di mana dia menghasilkan tanaman panili yang sungguh luar biasa. Reporter Agus dan kamerawan Joni melaporkan dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pemirsa Nasa pada kesempatan ini kita bisa melihat bagaimana tingkat kedahsatan dari kerja TUC Nasa dan Super Nasa. Di sini ada suatu keanehan ya, biasanya untuk panili itu pada saat dia mulai berbuah, dia akan melepaskan ikatan akarnya dari pohon inang. Namun di sini kita lihat bahwa akarnya itu masih melekat di pohon inang, kemudian tumbuh buah. Biasanya kalau kondisi seperti ini, ini panili yang umumnya belum ada buahnya, tapi ini akarnya masih melekat, tapi buahnya sudah juga tumbuh dengan baik. Ini merupakan suatu hal yang cukup luar biasa dan tak aneh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.